Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Dita pertanyaannya. Pertama-tama saya baru saja selesai penyembuhan dari COVID-19 dan sesuai dengan protokol kesehatan yang mengikuti anjuran dokter bahwa kita harus melakukan beberapa kali tes swab negatif. Di saat penyembuhan tersebut, saya pertama kali mendapatkan pemberitahuan karena banyak sekali yang mendoakan dan mengirimkan pesan terselip-selip. Ternyata ada satu pesan dari Pak Pratik, kira-kira Jumat minggu lalu, singkat saja pesannya itu, Bismillah Mas. Wah saya pikir ini Bismillah untuk kesembuhan saya. Saya jawab, Bismillah Pak. Dan setelah itu ada beberapa teman-teman yang ada di kabinet, Pak Budi Gunawan Kabin, Pak Erik Thohir juga menghubungi. Tapi karena rancu antara kesembuhan saya dan pesan lainnya, tentunya konformasi yang firm itu baru hari Senin dari Pak Pratik mengabarkan bahwa kemungkinan akan dipanggil, kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau hari Selasa. Dan kepastian itu Selasa pagi saya mendapatkan kabar dari istana, hadir pukul 15.00 tanpa memberikan informasi lain, hanya menggunakan baju putih. Jadi itu cerita sedikit pengalaman saya berjuang melawan COVID-19. Saya ingin mengingatkan kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, pastikan kita bisa mengatasi sisi kesehatan daripada COVID-19 dan berjuang membangkitkan ekonomi. Setelah ini kami akan langsung melakukan sertijab dengan sahabat lama saya, Mas Wisnu Tama. Setelah itu tentunya di level teknis akan disampaikan beberapa program-program. Namun tiga gagasan utama kita adalah inovasi, karena kita harus bergerak secara cepat bahwa Presiden, arahannya dan Bapak Wapres bahwa dalam satu tahun ini harus ada quick wins, harus ada perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap destinasi 5 super prioritas. Jadi kita harus berinovasi mulai daripada busananya, tari-tariannya, 360 degrees. Inovasi dari segi infrastrukturnya dan segala yang berkaitan baik dari pariwisata dan ekonomi kreatif, kuliner, fashion, kria dan lain sebagainya. Kedua adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan keadaan terkini yaitu COVID-19. CHSE salah satunya harus kita pastikan sebagai prasyarat untuk kebangkitan sektor ini. Dan terakhir kolaborasi. Kita harus menggandeng semua pihak. Karena ini tugas berat, kami sangat prihatin. Jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih. Terus kesempatannya, bila itofiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.